Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di video kali ini saya akan mereview kembali mengenai aplikasi pinjaman indosaku Jadi untuk teman teman di video sebelumnya saya sudah mereview untuk cara melakukan pendaftaran Dan berapa lama untuk pencairan limit pertama kali yang saya dapatkan Oke sekarang saya akan mereview di indosaku ini berapa lama pengajuan pinjaman ini di ACC dan di CRK nya Kita akan cek di mbanking BNI yang saya miliki Oke saya masih misalkan ada saldo kurang lebihnya di BNI hanya 92.000 rupiah ya Kita akan cek 92.743 rupiah Kita akan coba langsung melakukan pengajuan di indosaku Ya disini saya masih menyisakan tagihan ada tagihan ya yang berjalan Namun ini hanya nominalnya 102.000 di 50 hari lagi dan 110 hari lagi Ya pengajuan kembali apakah bisa atau tidak Kita akan klik langsung disini ya limitnya masih ada 850.000 rupiah Kita klik pinjaman di bawah Oke selamat anda menjadi pelanggan VIP kami Ya pilih batas kredit kita akan coba klik ya Oke disini 100 Oh batas kreditnya 500.000 rupiah saja ya Tingkatan bar setujuan sekarang hingga 92% dan nikmati manfaat diskon pembayaran kembali jika membayar lebih awal Ya disini hanya 500.000 rupiah ya teman-teman Tenor pinjamannya Oke jadi bukan 850.000 rupiah Ya kita hanya bisa melakukan pengajuan di nominal 500.000 rupiah saja Batas pengajuan limitnya Apakah disini bisa diubah ataupun tidak Oh tidak bisa ya Jadi pilih jumlah pinjamannya Kita akan langsung review saja disini Bank penerimanya disini saya menggunakan bank BNI Ya sudah ada potongannya 15.000 Nomor akun penerimanya kita akan cek Oke jadi ini untuk detail informasi tagihannya Jadi tagihan ke satu sekarang di tanggal berapa ya Sekarang di tanggal 6 Juli 2024 Jadi tagihan pertama jatuh di tanggal 20 Juli 2024 Totalnya 476.000 rupiah Dan tagihan kedua jatuh di tanggal 3 bulan September ya Jadi ini panjang sekali Totalnya 90 hari Namun untuk tenor pertama Ini kurang lebih jatuh temponya 14 hari ke depan ya Untuk tenor pertamanya Jadi bisa kalian sesuaikan saja Apakah kalian tetap akan melakukan pengajuan di Indosaku ataupun tidak Ditentukan masing-masing saja ya Kita akan langsung review saja Ya kita klik ajukan di bawah ya 3 periode Oke kita klik ajukan langsung Kita akan coba cek ya Apakah berhasil ataupun tidak Sedang dalam tinjauan cepat Harap tunggu sebentar Ya jumlah pengajuan nya 500.000 rupiah Dan or pinjamannya 120 hari Ya bukan 90 hari Ya periode produknya 3 periode Kita akan coba tunggu saja 1 detik Ya harap perhatikan untuk menerima pemberitahuan hasil tinjauan Kita kembali saja tidak apa-apa Ya limit tersisa 350.000 rupiah Kita cek di menu membayar Apakah ada uang tidak Tidak ada ya Kita akan nanti Akan cek kembali Kita refresh di mbanking BNI nya Apakah uang sudah masuk ataupun belum Oke masih ada 92.000 Belum masuk ya Dan sekarang di hari Sabtu Apakah dicairkan ataupun tidak Kita akan coba cek ya Reward penjamannya Nah disini proses verifikasi Masih di verifikasi Ya perlu dilunasi Masih ada Kita akan cek semua Ya proses verifikasi ya Jadi ini belum dicairkan Apakah ini hari Minggu ya Hari Sabtu libur atau tidak Kita akan tunggu dan cek beberapa menit ke depan Ya ternyata disini tetap masuk Nominal sudah bertambah di mbanking BNI yang saya miliki Totalnya ada 592.743 rupiah Ya ini kita akan cek riwayatnya Untuk memastikan ya hari ini Kita akan pilih selanjutnya Oke masuk totalnya Ada total saldo disini ya Saldo akhir dan nominal Transfer masuknya Transfer dari Sense Technology Indonesia Jadi ini benar ya Masuk dan kita akan pastikan pada aplikasi Indosaku Kita refresh saja Di pembayaran di pojok kanan atas Oke jadi belum muncul Kita cek di riwayat pinjamannya Proses verifikasi Masih di verifikasi Namun kita akan coba lihat ya Apakah ada perubahan ataupun tidak Pada aplikasi Indosaku Kita cek di beberapa menit ke depannya Ya saya mendapatkan notifikasi Indosaku ya Disini SMS telah masuk Pelangkat yang terhormat Indosaku Pencairan dan pengacuan Anda telah sukses ke nomor rekening Anda Silahkan periksa kembali Disini kita akan refresh Ya disini sudah muncul seketika ya Jadi di atas menunggu pembayarannya Kita klik Oke Kita akan tunggu Saya mengerti ya Ya disini sudah muncul ya Jadi nanti jatuh temponya 14 hari yang akan datang untuk tenor pertama Tenor keduanya 59 hari Tenor ketiganya 119 hari Dan disini tidak ada riwayat Ya pinjamannya pun Proses verifikasi telah selesai Jadi begitulah untuk review Berapa pengacuan pinjaman pada aplikasi Indosaku Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye